Intro Halo, jumpa lagi dengan Ibu Guru Magdalena Hari ini kita lagi belajar Muatan PPKN Tema yang kedua Kita ambil sub tema 2 Tentang gemar bernyanyi dan menari Ada pun tujuan pembelajaran kita Agar kalian menyayangi adik kalian Dan dapat menyebutkan beberapa sikap sayang pada adik Jadi anak-anak lihat gambar yang ada Kamu bermain bersama adik Bermain yang baik Apabila adik jatuh Kamu yang membantu mengangkatnya Dan selalu bermain bersama yang baik Dengan baik ya Berikut anak-anak manakah Gambar yang menunjukkan sikap rukun bermain bersama adik Jadi anak-anak lihat gambar Dua gambar ini Yang mana bawah gambar itu Mereka bermain bersama adik Menunjukkan sikap rukun Anak-anak manakah Gambar yang menunjukkan sikap rukun bermain bersama adik Jadi yang tanda silang berarti mereka bermain tidak hidup rukun Saling bertengkat Merebut permainan anak Jadi yang bagian di sebelah itu yang bagus ya Jadi kalau tanda kali merah itu berarti itu permainan Seorang kakak bermain dengan adik yang hidupnya tidak rukun Saat bermain ya Lalu kalau dikasih centang biru Berarti mereka atau yang kakak dia bermain bersama adiknya dengan cara yang baik Untuk itu materi yang akan kita belajar pada hari ini yaitu sayang pada adik Apakah kalian memiliki adik Bagaimana sikapmu pada adikmu Jadi yang di rumah punya adik kecil Pasti anak-anak harus bersama dengan adik Dengan bermain dengan cara sikap yang baik ya Adik adalah saudaramu Ada yang kandung Tapi juga ada anak Karena pertalian darah Misalnya anaknya om atau tante Itu yang namanya keluarga Adik yang usianya lebih muda dari kalian Jadi harus kalian jaga dan sayangi Ini adalah contoh sikap yang baik Karena semua kakak memang harus menyayangi adiknya Maka adik pun pasti menyayangi kakaknya Suasana dalam rumah akan rukun Apabila saling menyayangi Jadi kakak dan adik bermain yang baik Saling menyayangi satu dengan yang lain Berarti keluarga itu akan hidup rukun dan damai Berikut adalah hal-hal yang dapat kamu lakukan pada adikmu Jadi kamu lihat ya ada gambar itu Yang pertama Yang pertama menyayangi adik Bermain bersama Menjawab Bila adik bertanya Jadi saat bermain mungkin Main balon Adik tidak mengerti Balonnya ini warnanya apa Yang kamu lakukan Kakak harus menjelaskannya dengan baik Menolong jika adik terjatuh Jadi saat bermain Lari Lari bersama Lalu misalnya adik jatuh Adik menangis Kamu yang lebih kakak Harus membantunya ya Yang berikut menjelaskan Bila adik tidak mengerti Jadi mainan yang adik tidak mengerti Kamu yang kakak menjelaskannya Memberi mainan jika adik menginginkan mainannya Mengalah pada adik Jadi saat bermain dengan adik Walaupun adik berbuat salah Atau dia yang salah Tetapi kita yang lebih kakak Kamu yang lebih kakak Harus mengalah ya Menyayangi adik Adalah kewajiban Sebagai seorang kakak Jadi sebagai seorang kakak itu Wajib menyayangi adiknya Sehingga suasana rumah Akan terasa menyenangkan Apabila Adik Kakak Dan semua anggota keluarga Hidup Untuk itu pembelajaran kita Tema 2 Subtema 2 Pada hari ini selesai Dan ibu guru akan memberikan tugas Tema 2 Subtema 2 Di buku MBP 2 Di level 2 Bagian A dan B Itu di halaman 42 43 44 Dan 45 Jadi kerjakan tugas yang ada di buku PPKM Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua